Halo semuanya, kembali bersama gue Putih A Starlight In The Gloom Jadi untuk video kali ini, gue mau melanjutkan seri yang gue mulai 2 mingguan yang lalu Di video, apa namanya, Indonesian Product Review Kalau di video sebelumnya kita ngomongin tentang makeup, tentang dekoratif Kecil alis, eyeshadow, blush, dan sebagainya Untuk kali ini, gue seperti yang gue bilang di video itu juga Mau melanjutkan ke bagian skincare Jadi sama seperti di video sebelumnya Produk-produk skincare yang mau gue bahas disini Gak ada yang price pointnya itu, yang harganya melebihi Rp 150.000 Jadi ya, bisa lah semua orang, meski gak semua orang Kayak kebanyakan orang bisa beli itu Untuk pertama-tama, kayaknya kita mulai dengan produk-produk pembersih Yang pertama gue punya disini, ya Allah Kucol banget, bentar, dibersihin dulu, malu gue Untuk produk yang pertama, gue ada ini Ini adalah Bobo Gokujun Gokujun bener, Ultimate Moisturizing Cleansing Oil Ini cleansing oil yang gue lagi pake sekarang Karena gue nyari di antara price point beberapa produk lokal Cleansing oil, ini yang paling murah tetap Dia katanya mengandung dua tipe hyaluronic acid Seperti kalian tau, ada labu ini Apa namanya, kandungan utama di skincare-nya dia itu Adalah hyaluronic acid dan ada juga di si cleansing oil ini Dan dia katanya juga mengandung high purity olive oil Jadi minyak zaitun yang sangat-sangat murni gitu Poin plusnya dari ini, bener-bener bisa ngangkat makeup Jadi bener-bener dari foundation, pedak, pencil alis, brow pomade, mascara waterproof Bahkan sampai liquid lipstick yang bandel itu Semuanya terangkat sama si Hadalabu ini Sebenernya gue gak tau sih ini masuk kekurangan atau kelebihan atau gimana Jadi teksturnya dia ini lebih kental dari cleansing oil biasanya Kalau kalian pernah pakai punya pose Yang pose softimo yang entah yang speed cleansing Atau yang gue pakai itu yang speed cleansing Kalau gak salahnya bottle uping aja Itu konsistensinya kayak agak cair gitu kan Kalau si Hadalabu ini kayak lebih kental Jadinya kita harus ngeluarin agak lebih banyak produk Dan pas dituang ke tangan harus digini-gini dulu Buat bikin dia jadi makin cair Baru kita ratain di muka kita Yang jelas itu bikin produknya makin cepet abis Dan yang kedua, kekurangan yang bener-bener gue gak suka adalah packaging-nya Karena dia kan botol tuang kayak gini Biasanya cleansing oil itu ada di pemasan pump yang ada pompanya Jadi kita bisa tau untuk pakai makeup satu muka gitu Kita butuh berapa pump gitu Jadinya pengeluaran produknya itu konsisten selama gue pakai satu botol itu Kalau ini kita harus agak ngira-ngira kayak Kebanyakan biaya kedikitan gak ya Jadi kayak agak bingung juga sih memakainya Sehingga lama-lama kayak yaudahlah seberapa yang ada di tangan gue Gue pakai kalau kurang tambahin Kalau kebanyakan ya always mau diapain lagi gitu Untuk repurchase kayaknya Gue agak ngebelakangi Tapi kalau untuk teman-teman yang pengen nyobain ke cleansing oil Yang pengen ngebersihin dengan KTK pakai cleansing oil Bisa nyoba pakai ini Kita ngomongin toner tar dulu udah kita ngomongin tentang masker dulu Gue ada masker yang Mau yang jelek dulu apa yang bagus dulu? Gue kasih yang agak emeh dulu lagi ya di gue ya Ini holy grailnya banyak orang Tapi sayangnya di gue gak cocok banget Ini Himalayan Purifying Nink Mask Gue baca review-reviewnya di Final Daily Katanya dia itu bener-bener bisa langsung Apa? Jerawat kempes dan langsung kering dalam sekali pemakaian Ya gue tertarik dong Di gue ini reaksinya bener-bener langsung keluar Jerawat batu begitu disini Disini Pokoknya ada lima biji kali keluarnya Muka gue abis Mungkin ini yang dibilang orang dengan purging Yang kayak ada yang bilang Ah iya kok nanti juga lama-lama dia sampai sendiri Tapi gue dengan gue tau tipe kulit gue kayak apa Reaksi kulit gue kayak apa Gue gak percaya dengan purging Kalau misalnya setelah pake produk baru Kulit gue bereaksi dengan luar jerawat-jerawat batu Itu artinya cuma satu gue yang gak cocok soal produknya Dan begonya gue udah tau kayak gitu Besoknya langsung lagi Gue masih pake ini sekali lagi Dan Kayak butuh 2-3 minggu Kayaknya kulit gue untuk pulih Kayaknya yang ini masih bekas itu deh Kayak kalau misalnya ini cocok di kalian It's okay Namanya skincare, namanya makeup Itu cocok-cocokan Apa yang cocok di gue mungkin gak cocok di kalian Dan sebaiknya Kayak sekarang ini yang cocok di orang banyak gak cocok di gue Dan ini salah satunya Jadinya ya baru dua kali pake Gue pinggirkan Setelah berita buruk si Himalayan Mimas tadi Ada produk yang alhamdulillah kulit gue cukup seneng Ini dari Herbalife Ini Herbalife Skin Purifying Mint Clay Mask Untuk semua jenis kulit Kalo yang tadi kan untuk Lebih puluh untuk kulit berjerawat ya Ini udah ada ekstrak mintnya Jadi pas dipake Kerasa sepriming-sepriming gitu Yang namanya juga mint ya Ini alhamdulillah gue cocok Seenggaknya Yang pertama seenggaknya gak bikin gue breakout Dan selanjutnya Dia bikin Produksi minyak di kulit gue Terkontrol Cukup Dia cukup terkontrol Karena terbantu yang lain juga sih Tapi kayak gue rasa ini ada Ada anil juga Gerawat kayak ngebantu agak nenangin Dan juga agak ngeringin Jadi kayak It's okay buat gue Bukan yang Holy Grail Tapi okay Gue pake ini seminggu sekali Jadi Ritual skincare gue Dari Apa namanya Si video yang gue bikin Ketambahan Dua step tambahan Yang pertama pake Clay Mask Yang gue pake ini Dan selanjutnya gue pakein Sheet Mask Selanjutnya kita lanjut ke step Yang tadi gue sebutkan Ke Sheet Mask Dan gue punya Banyak banget Kita mulai dari mana dulu ya Kayak dari price point aja ya Yang paling murah Kita ada Ini udah kepake semua Dan gue suka Ini dari Karados Karados Mask Pack Gue punya yang snail Sama yang bird nest Yang Apa namanya Landir seafood Sama yang Sarang burung walet Apalagi cowok burung Yang sarang yang Sarang yang tidak dipake Kalau yang snail ini Yang seafood Itu untuk Moisturizing Dan brightening Melembabkan Dan mencerahkan Kalau yang bird nest Yang sarang walet Itu untuk Melembabkan Dan anti-aging Betelnya ini produk Korea Ada tulisan hanggulnya Di belakang Gue gak tau ini Merknya Karados Tapi di bawah ada Cerimua juga ya Cerimua Karados Awalnya gak tau Kenapa gue agak ragu Gue mau beli yang ini Gak tau gue gak Kayak mungkin karena Kayak packagingnya kurang fancy aja kan Untuk maskernya sendiri Yang pertama dari sheet masknya Itu lobangnya gede banget Anjir Lobang mata Amal lobang mulutnya Itu gede banget Bahkan temen gue Bisa sambil makan Pake sheet mask Untuk formulanya sendiri Essence-nya sendiri Cocok banget Di kulit gue Gue suka banget Apalagi kalau gue pake Abis si Masker Herbalife ini Ini Ngeberantung Ngelembabin Tapi gak bikin Over moisturizing Yang jadi problem Skincare gue Saat ini Ini bebas paraben Yang ini masih ada Parabennya Di Malaya Tadi yang masih ada Parabennya juga Ya kalau kalian Mau bener-bener Pagi dari paraben Harus kayak Ngambil yang Agak high end Kayaknya untuk skincare Kalau yang murah-murah Gini Maksudnya masih pake paraben Tapi ya Ini tuh Murah berkualitas Karena kulit gue Setelah pake Herbalife Kemudian pake yang ini Itu jadi Kalem banget Nenang banget Jerawat Lebih cepet Lebih cepet sembuhnya Meski gak langsung Kering otomatis Gak langsung Ngelang Oke pokoknya gue Suka banget Dan jelas-jelas gue Bakalan dipurchase Kayaknya ini cuma ada Di Guardian sih Gue gak tau di Watson Kayaknya gak ada deh Kita lanjut ke produk selanjutnya Ini tiga-tiganya Sudah dipake Dan karena dia bukaannya Di bawah Jadi agak Gimana gue gak mau Kalau di sisi Saya seluruh Ini dari Eh kebalik Ini dari Guardian Jadi ini merek In-house-nya Apothek Guardian sendiri Guardian Facial Mask Gue punya tiga varian Gue ada coba tiga varian Yang pertama Yang Soothing Snail Yang Siput Lagi-lagi Terus yang Nourishing Collagen Ini yang mengandung Colagen Yang menutripsi Dan Smoothing Banana Yang bikin Menghaluskan Mengandung ekstrak pisang Gue pertama kali pake yang ini Dan Gue gak ngerasa Dapet full potensinya Si masket ini Karena gue pasangin Sama si Himalaya Gue lupa bilang Tadi si Himalaya Ini bener-bener Kerasa nyengat banget Di muka gue Kayak bener-bener Kerasa Teng Muka gue kayak What? Harusnya lo udah nyopot Ini sekarang loh Tapi gue kayak Mungkin ini efeknya aja Gak apa-apa Kemudian udah nyengat pake itu Gue tiba-tiba pake ini Teng Untuk kedua kali Gue kayak Iya deh salah Yang si pisang ini Wanginya enak banget Kayak Permen sugus Tapi mungkin karena Ada pewanginya itu Yang bikin dia Agak mengiritasi kulit juga Kali ya Pewangi dalam produk Skincare itu Bika satu yang iritan juga Dalam Apa? Ke kulit kita Jadi gue gak tau Sebenernya stance gue Sama si yang banana ini Gimana Mungkin bakal gue coba lagi Yang si put sama yang collagen ini Meh Bisa gue bilang ini meh banget Karena kayak gimana ya Rasa ada efek moisturizingnya Yang gue rasa agak over Agak terlalu kebanyakan Terlalu moisturizing Terlalu melembabkan Tapi ya kulit gue Kerasa kenyal-kenyal Emang ternutrisi banget Setelah pake dua ini Tapi kayak Yang soothing snail ini Kalah anjir menenangkannya Sama yang ini Gue lebih kalem pake ini Daripada pake ini Mungkin kalo gue ambil Varian yang lain Ceritanya beda Atau mungkin kalo Kalian kulitnya lebih kering Dari gue terus pake ini Ceritanya juga bakal beda Atau gak kering juga ya Dehidrasi Karena gue tau ada orang-orang Yang kulitnya berbinyak Tapi kulitnya itu dehidrasi Kayak butuh kelembapan Mungkin ini bakal bekerja Coba cocok untuk kalian Yang si put sama yang collagen Di gue biasa aja Jadi Tidak akan repurchase Varian yang ini Mungkin bakal nyoba Yang jenis-jenis lainnya ya Untuk yang selanjutnya Gue ada ini Celebon Seaweed Collagen Essence Mask Celebon ini Lumayan ada dimana-mana ya Dia variannya macem-macem Tapi semuanya mengandung collagen Dulu Kayak 3 tahun yang lalu Gue pernah pake yang snail Yang si put Dan itu lumayan Bikin jerawat gue agak kempes Somehow Yang si wit Nah Biasa aja Kulit gue bereaksi sama Sama kayak si guardian yang Si put sama yang collagen Gue rasa agak over moisturizing sih Buat gue Kayak Kayak ada beberapa berintil-berintilan Gue pake yang Nowo setelah gue pake ini Yang selanjutnya Yang ada dari Air to the house Gue ngambil yang Acai Dairy Ini yang Antioksidan Ini harganya lumayan Rp15.000 juga Sama kayak Arados Karena dia antioksidan Jadi di jerawat juga Gak bisa mau Tapi lumayan menenangkan muka Lumayan Moisturizing tapi Gak over Yang lumayan melembabkan Tapi gak kelewat Melembabkan Cuman gue kurang suka baunya aja sih Kayak agak Gimana gitu Dibandingkan sama si Innisfree punya Gue pernah nyoba punya Innisfree Tapi gak gue buang Kalau udah nongok banget Ya gue lebih suka Masker Acai Berry Yang Innisfree punya Karena dia Ngelembabkan Dan kayak Rasa seger banget Kalau abis itu Dan mungkin Ini karena baunya juga kali ya Jadi terasa seger banget Kalau yang ini kayak Meh Dan harganya lumayan sama Kayak Rp15.000 juga Rp17.000 juga Yang terakhir Ini yang Dan harganya juga Paling mahal Ini dari My Beauty Diary My Beauty Diary Apple Polyphenol Mask Planning for Brightening and Dari merk My Beauty Diary Yang bukan merk Korea Eh sorry Ini bukan merk Merek Korea Dan gue baru Tosla beli juga Ini merk Taiwan Dia ini ada kayak Apa namanya Diagramnya itu Disini Katanya dia itu Mengontrol oil Mengontrol oil Itu kan gue nyamanya Bahasa Mengontrol minyak Menghydrate Melembabkan Firm Mengencangkan Dan menenangkan Dia bilangnya Diperkaya dengan Vitamin Dan Unsur-unsur lain Yang mencerahkan Yang membersihkan Purifying Untuk Improve Untuk Meningkatkan Keseimbangan Di antara Apa namanya Minyak dan air Di buka kita Di kulit kita Dan mengecilkan Pori-pori Dia juga mengandung Lemon Mengandung Witch Hazel Chinese Witch Hazel Witch Hazel Dari Cina Untuk menenangkan Dan melembutkan kulit Pokoknya dia Tujuannya itu Bener-bener Apa yang gue cari Apa yang gue butuhkan Dan Emang This works wonders Ini Bagus banget Anjir Kulit gue Setelah pake ini Terasa lebih kalem Kalo apalagi Kalo lagi kayak Firing kayak gini Lagi banyak Mereka kayak gini Terasa lebih adem Jerawat gue Kering Tapi gak ada Dry patches Ini kan kayak Keliatan ya Ada Kering-keringnya Ini kayak Itu tuh lebih kecil Jadinya lebih tenang Dan lama-lama Jerawat gue abis Kekurangannya cuma satu Si Si maskernya itu Kecil banget Jadi kayak Kalo gue pake Muka gue gede kan ya Gue gemuk Jadi muka gue gede Dia itu cuman Sampai sini Apa Kayak cuman Segini doang Kayak beauty standardnya Asia Timur banget Yang muka yang kecil Dan lubang-lubangnya juga kecil Matanya kecil Gue utah kecil Gue kayak Kalo pake itu Agak Kayak Diri gue kerasa gede banget Padahal Diri gue gak gede-gede Amat Tiba gitu kan Meski si maskernya Si tisu maskernya itu Sendiri kecil Essence-nya banyak banget Serumnya banyak banget Sampai gue masih bisa Pake Untuk 2-3 hari Setelah gue pake ini Oke Worth it lah Beli Rp32.000 Untuk hasil yang sebagus itu Kita berlanjut selanjutnya Ke toner dan pelembab Sebenernya Sebelum pake Sheet mask Setelah pake Maskernya clay Gue selalu pake toner dulu Tapi biar reviewnya gampang Gue taro sekarang aja Yang pertama ada Hatomugi Kelis Yang pertama ada Hatomugi Skin Conditioner Ini Satu botol gede 500ml Udah kayak air mineral Karena gue gabung ini bertiga Jadinya kulit gue Over moisturize Terlalu 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 Kelembabkan dan akhirnya Beruntusan Untuk orang-orang yang pake ini Untuk jadi toner atau pelembab doang Misalnya untuk muka Misalnya untuk badan ya Ini katanya bagus banget Dan emang iya Adik gue pake ini Dan kulitnya yang tadinya Sempet agak kering Pecah-pecah dimana Jadi kayak Enak banget Dia bilang Kalau di dia jatohnya Gak bikin beruntusan juga Cuman hati-hati Botolnya karena gede kayak gini Kadang-kadang bisa kelebihan tuh kayak Menuang setetes Jadinya Kemana-mana nih Gue pake di tangan aja deh Kalau mau agak amannya Dipindahin ke botol yang lebih kecil ya Bisa juga katanya Dia jadi pelembab yang semprot-semprot gitu loh Toner yang pelembab Yang cukup bekerja di kulit gue saat ini Seperti yang sudah gue sebutkan sebelumnya Ini adalah Gokujun Alpha Ultimate Anti-Aging Lotion sama milknya Gue ambil yang sepaket kayak gini Gak sih sebenernya nih gak sepaket Gue ambil testernya yang sepaket Terus gue beli yang full size-nya Dia itu mengandung collagen Retinol derivate Sama improved hyaluronic acid Tentu saja Kalau yang gak tau Adalah Bolio lotion ini tonernya Dan milknya ini pelembabnya ya Gue pake cukup satu tetes Satu tetes ini Dan bahkan gak dari botol yang ini Botol yang kecil Karena dropnya lebih kecil Dan itu cukup untuk ngelembakin muka gue Kalau misalnya gue pake kebanyakan dikit Kayak contohnya pake dropper dari botol yang ini Maka langsung beruntusan Dan murah juga kayak Satu botolnya itu emang 70 ribuan Bisa sampai 70 ribu Tapi kayak karena pake cuma Setetes-tetes kecil Ini bisa buat setahun kali loh Banget abisnya ini Untuk pelembab selanjutnya Ini Jeju Fresh Allure Soothing Gel Mereknya tuh apa ya Mereknya Beauty K Gue baru sadar ada mereknya di Beauty K Karena di depannya gak ada Gue beli ini juga di supermarket GS Harganya 70 ribu rupiah saja Gak nyampe seratusan kayak si Nature Republic punya Gue beli ini Sebenernya bukan karena pengen nyari pelembab Karena gue udah punya ini Tapi gue pengen nyari Agen diluter Mengencarkan Itu dia kata yang gue cari Untuk mengencarkan tea tree oil Buat bikin Topical Acne lotion gitu loh Kayak Veril gitu loh Obat jerawat yang tinggal di sampah-tampahin doang Tapi karena gue pengen bikin pake tea tree oil Yang emang gue cocok banget Gue pake Gue kata beli ini Jadi yang apa yang gue lakukan Gue ambil Si alonya ini Gue pindahin ke tempat kecil Kontainer kecil yang ukuran cuma 12 mili ini Terus gue kasih 12 tetes Apa namanya tea tree oil Yang bener-bener pure Essential oil tea tree oil Bukan yang ada di body shop ya Di body shop itu udah diencerin Bisa langsung kalian pake ke muka Ini yang bener-bener pure Yang kalo kena kulit langsung bisa bikin iritasi Makanya harus diencerin Dan pake ini lumayan sih Jangan lupa gue Gue seenggaknya mengering, 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 mengecil dan akhirnya hilang Untuk pelembab sendiri Karena ini gede banget Gue akhirnya bagi-bagi ini sama adik gue dan nyokap gue Yang mereka berdua suka Gue juga pernah pake ini Untuk jadi primer foundation gue Yang lah tulip Yang susah banget Yang pernah gue review sebelumnya Dan lumayan lah ini Jadi bikin si foundationnya Seenggaknya ngeblain lebih gampang Yang jelas yang gue tau Aloe vera ini kalo kalian abis main di matahari Terus kerasa ada sunburn Pake ini dia bisa menenangkan Karena aloe vera Aloe vera itu sifatnya soothing ya Kayak ini kan dimana soothing gel Gel untuk menenangkan kulit Ini kayak ya silahkan Ya gue cukup merekomendasikan lah Kayak dapet Rp70.000.000 Dapet Rp300.000.000 juga gitu lah Kita lanjut ke peralatan rambut aja kali ya Soalnya kayak gue liat di depan gue Skincare yang lain udah habis Jadi kita lanjut ke rambut aja Ini tampon yang gue pake Udah dari Desember Ini emron volume control Mengandung pomegranate Untuk perawatan rambut lepek Lumayan bikin rambut gue Apa namanya Gembang Meski lebih banyak gembangnya disini ya Dari-dari disini Karena gue akhir-akhir ini Lagi menerangkan sistem Dimana gue pake conditioner Cuma di akhir minggu Jadi cuma seminggu sekali Gue keramas 2 hari sekali ya Kayak hari ini keramas Besoknya nggak dan sebagainya Gue pake ini aja Sampai ketemu hari minggu Baru gue pake conditioner Yang abis ini bakal gue bahas Kalo rambut gue lagi kena kotoran banyak Kayak kalo gue lagi banyak keluar rumah Kalo gue nunda keramas jadi 3 hari Langsung ketomber Bener-bener yang gatel Nggak enak banget Jadinya kalo abis ini Ini abis Gue kayaknya nggak bakal beli lagi Untuk conditioner-nya Ini sebenernya sampo Untuk salonnya kayaknya Kayak line untuk salon Karena ini namanya Makariza Salon Daily Ini yang professional conditioner With mineral oil For all hair types Untuk semua jenis rambut Kenakunya Menutrisi, melembutkan Dan me-revitalize Melembutkan kembali Kali ya Conditioner Seperti biasa Jangan sampe kena kulit kepala ya Cukup pake di Helai rambutnya aja Bisa gue pakein sampe sini Sampai sini lah Sampai Jangan sampe kena kulit kepala nya Karena itu bikin kalian kompan Ini untuk rambut yang normal Bisa dibilang agak berminyak Kayak gue Ini cukup banget Untuk merawat Seminggu sekali itu Karena dia menutrisi Dia melembabkan Confident banget Tapi kalau kalian sering banget Pake conditioner Beli yang langsung satu Untuk kayak gini Itu gak Lebih utung daripada Kalau beli yang Atau kecil-kecil Yang paling gede Berapa milih ya paling gede Di 300 milian gitu Kayak 250-500 milian Kayak sayang aja sih Udah sih itu aja Udah bener-bener itu Udah itu aja Cukup videonya Silahkan klik like Kalau kalian suka videonya Silahkan komen Kalau punya pertanyaan Dan sebagainya Seperti biasa Gunakan bahasa yang baik Dan sukan Silahkan klik subscribe Untuk berlangganan ke channel gue Gue minggir dulu Silahkan disini Ada video-video lama gue Bisa di klik Untuk ditonton berikutnya Di bawah sini Akan gue taruh tombol Yang bisa langsung kalian klik Kalau kalian mau berlangganan ke channel gue Terima kasih karena sudah menonton Dan sampai jumpa Di video-video berikutnya Dadah Sampai jumpa